Sosok istri berinisial RA 41 tahun di Garut, Jawa Barat, tewas seusai menjadi korban perampasan nyawa oleh suaminya sendiri. Insiden ini terjadi di kampung Cisawar, Desa Cijayana, Kecamatan Mekarmuk di Kabupaten Garut, Jawa Barat, pada Senin 3 Januari 2022, sekira pukul 1 waktu Indonesia Barat. Diketahui pelaku yang merupakan suami korban berinisial HA 38 tahun. Kapolsek Bung Bulang AKP Endang Mulyana membenarkan peristiwa perampasan nyawa terhadap RA yang dilakukan oleh suaminya sendiri. Dikutip dari tribun Jabar.id, pelaku tega menyayat leher istrinya sendiri hingga korban tidak bernyawa. Saat ini pelaku yang merupakan suami dari korban sudah diamankan pihak kepolisian dan tengah menunggu untuk dilakukan pemeriksaan. Endang menjelaskan pelaku saat ini belum bisa diperiksa lebih jauh lantaran ada dugaan mengalami kelainan jiwa. Pihaknya pun belum mengetahui motif dari aksi nekat yang dilakukan oleh pelaku terhadap istrinya sendiri. Kini, jenazah korban sedang dilakukan otopsi di RSUD Dr. Selamat Garut. Sementara pelaku saat ini akan dipindahkan ke Polres Garut untuk pemeriksaan lebih lanjut. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!